masih oke disitu oke jatuh oke tetap kena mantap sekali teman-teman dua kali mantap oke krepul satu kali mantap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu lara salam satu obi salam sodor dari cva sodor toko senapan yang terbesar kedua di indonesia ingat senapan angin ingat cva sodor berjumpa lagi dengan saya rizky jamulat min 1 dan juga min 3 di cva sodor oke teman-teman di video kali ini kita kedatangan unit terbaru lagi ada bocap predator vx1 tapi ini versi yang pakai laras panjang dan juga tabungnya yang tabung 500cc yang kemarin ada yang pakai laras bugel dan juga tabungnya yang kecil 350cc kali ini ya ready pakai laras panjang 60 cm tabung bocap 500cc ya teman-teman nah ini sebelum kita lanjut bahas tentang speknya dan juga harga promonya kita simak dulu kita mau tes long rank ya teman-teman nah nanti kita simak bersama-sama tes akurasinya dari unit senapan angin bocap predator vx1 ini oke seperti itu ya teman-teman untuk info pemesanan langsung saja hubungi nomor admin saya admin 123 saya yang pegang semuanya untuk pembayaran bisa COD bayar tempat bisa juga transfer lansul lunas ya teman-teman nah kalau COD ya teman-teman ini belum saya mongkirnya nanti harganya tapi kalau kalian bayarnya transfer lansul lunas udah dapat gratis songkir ke coli tiga wilayah Papua NTT sama Maluku tapi kalau transfer lansul lunas kita kirimnya lewat indakargo ya teman-teman kalau COD kami kirimnya lewat pos oke seperti itu ya teman-teman langsung saja kita simak bersama-sama tes akurasinya dari unit senapan angin bocap predator vx1 berikut ini cekidot oke teman-teman kali ini kita kedatangan unit yang predator vx1 ini tapi ini versi yang pakai laras panjang teman-teman yang kemarin kan ada yang bogel pakai tabung 350 larasnya 50 cm nah kalau ini tabung 500 cc larasnya 60 cm jadi kita mau tes long rang di jarak kurang lebih 70 meter up ya teman-teman ini kita menggunakan peluru Hercules ya teman-teman langsung kita tes coba kita lihat groupingnya ya teman-teman nah ini kita tes ya untuk sasarannya seperti biasa buah kapuk oke nah itu udah jelas ya oke krepul satu kali mantep oke teman-teman ini versi baru manometernya uh mantep disamping menghadap bro disamping nyerong ke belakang disamping nyerong ke belakang oke kenapa ini masukkan pelurunya nah kalau ini biasanya gak kena tapi coba kita lihat kena dong oke tetap kena mantep sekali teman-teman dua kali mantap nah ya enak oke oke disitu dropping ya teman-teman coba lagi oke 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 mantep sekali satu lagi satu lagi apakah kembali lagi ke kanannya kita coba lagi ya harus di koreksi lagi oke 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 kembali lagi oke mantep sekali lima kali mantep ya teman-teman kanan 28 sampai 27 setiap ringan ya angin beda juga teman-teman mantep sekali masih oke disitu oke jatuh mantap coba yang ini coba yang ini coba lagi mantep sekali kita tambahin lagi coba lagi mantep sekali sudah 7 kali lebih oke lost coba diputar mas biar gak pada penasaran jatuhnya gimana nah oke itu dia teman-teman pas oke aduh mau sombong dikit gak bisa aduh oke mantep sekali tak tambahin satu kali lagi ya teman-teman buat bonus soalnya tadi udah jatuh nah ini yang terakhir oke mantep sekali ya teman-teman kita nyatakan lolos tes akurasinya ini dia Unison Aparengin Boca Predator VX1 ya teman-teman dan ini versi pakai laras panjang tabung 500 cc ya teman-teman mantep banget turunnya bukan pakai slug langsung kita pakai Hercules kalau jarak 70 meter 50 meter 70 kebawah pakai Hercules masih oke tapi kalau udah 70 meter up ya teman-teman kalau pakai Hercules kurang cocok ya nah biasanya terpengaruh juga angin di luar sana bah gimana ya mas ya pokoknya itu ya teman-teman nanti kita lanjut bahas nah spek dan juga harga promonya dari Unison Aparengin Boca Predator VX1 ini oke terima kasih seperti itu langsung aja kita simak videonya berikut ini check it out masih mantep ya teman-teman kita nyatakan lulus tes akurasinya untuk Unison Aparengin Boca Predator VX1 ini oke mantep sekali ya teman-teman untuk harganya Boca Predator VX1 ini cukup kita banderol di harga Rp3.800.000 Rp10 saja kalian udah dapat bonus tas tali sadang gantan peluru peluru tes menggajiin perdam sama SKS dan tentunya udah free peluru satu kaleng yang cocok kalau kalian bayarnya COD belum sama ongkirnya tapi kalau kalian bayarnya transfer lunch lunas udah dapat gratis ongkir ya teman-teman kecuali di wilayah Papua NTT sama Maluku dan juga ya teman-teman kami kirimnya lewat Indakargo ya kalau transfer lunch lunas jadi dicari di tempat anda ada atau tidak Indakargo di sana ya teman-teman oke sangat mantap sekali ya teman-teman ini unitnya Boca Predator VX1 ini untuk sedikit speknya ya teman-teman dari segi laras ini menggunakan laras VX1 sendiri ya teman-teman panca larasnya kurang lebih ini 60 cm larasnya sekelas Yumeja ini ya mantep banget jadi yang terpilih pokoknya ya teman-teman larasnya udah kita tes oke tinggal siap di order buat kalian semuanya untuk pelurunya yang cocok pakai Hercules ya teman-teman teman-teman untuk bahan larasnya menggunakan dari bahan baja pakai OD13 alur 12 kalibernya 4,5 mm pokoknya disini tidak ada kaliber yang lebih dari 4,5 mm tidak ada ya teman-teman nah untuk kodenya pakai OD13 alur 12 ya mantep sekali pakai slug juga bisa tapi harus pilih-pilih terlebih dahulu ya teman-teman kalau cocok dipakai gak apa-apa kalau gak cocok jangan dipaksakan ya seperti Hercules kalau kalian mau ganti yang lain juga gak apa-apa tapi kalau cocok dipakai kalau ngajak jangan dipaksakan ya teman-teman seperti itu untuk merawat membersihkan larasnya kalian cukup bersihkan menggunakan minyak goreng atau oli ya teman-teman diisi dari depan kalau udah sebelahkan terus ditembakkan atau bisa pakai tisu diolesi minyak gorengnya atau olinya ya teman-teman dimasukkan dari depan menggunakan besi payung ya teman-teman nah itu kalau udah sebelahkan terus ditarik pelan-pelan nah itu ya bisa mengangkat kotorannya yang ada di dalam oke seperti itu ya teman-teman nah ini untuk larasnya juga udah dilindungi dengan serobong pakai UD20 banyak dari durel juga ya teman-teman terus depan laras ini juga ada derat buat pemasan perdam ya nanti dapat bonus perdam kita setelkan juga perdamnya dari sini dapat bonus magajin juga kita setelkan magajinnya dari sini juga oke mantap sekali ya teman-teman nah ini ada penutup larasnya juga ya mantap sekali nah untuk tapungnya ini menggunakan tapu bocap tapung 500 cc untuk kapasitas yang menangin ini ada di 2700-2800 PSI untuk kapasitasnya ya teman-teman jumlah tembakannya kalau tapu bocap 500 cc seperti ini bisa banyak untuk jumlah tembakannya kalau setelan paling irit ya teman-teman paling irit ya buat cara 10 meteran itu bisa 100 kali untuk jumlah tembakannya tapi kalau setelan sedang ya power besar ya teman-teman 20-30 kalian masih bisa ya nah 30 kalian lebih masih bisa untuk tabung bocap seperti ini ya enaknya pakai bocap itu seperti itu teman-teman jadi jumlah tembakannya bisa banyak seperti itu nah untuk tabungnya ini banyak dari dural pakai OD 60 mm nah untuk pengisiannya ada di sebelah sini ya ini menggunakan mini coupler jadi tinggal colokkan saja ke selampupanya untuk manometernya yang bikin menarik ini ya teman-teman yang bikin cakep ganteng ini manometernya nah ada di chambernya tapi ya wah bervariasi agak nyerong ke belakang seperti ini ya sangat mantap sekali teman-teman nah ini chambernya udah menggunakan chamber monolight bahayanya dari Dural seri 6 pembuatan semi-sensi dalemannya masih dalemen beja nah ini tarikannya menggunakan tarikan seat lever ya teman-teman memang tidak ada tambahan rail telescope atas ya pakai rail pikat ini dibawa seperti ini ya teman-teman nah kalau para bedilers yang udah gimana ya teman-teman udah lama ya memang enaknya pakai rail bawah seperti ini soalnya tidak terlalu tinggi tapi kalau dari segi bentuk ya memang gini ya teman-teman kalau para pemula-pemula yang pengen gagal lagi tambahan rail telescope nah kalau yang ini tidak bisa memang seperti ini kayak predator extreme ya teman-teman jadi memang tidak ada tambahan rail telescope-nya di atas ini ini menggunakan rail telescope OD22 rail telescope pikat ini oke ya teman-teman ini triggernya menggunakan trigger match safety triggernya ada di sebelah kiri nah saya tunjukkan ya nah ini safety triggernya kayak bintang seperti ini segitiga teman-teman kalau diputar ke belakang memang sedikit saja muternya nah itu udah kunci kalau ke depan nah itu normal lagi sedikit saja muternya ya teman-teman kalau ke depan wah udah kembali lagi seperti itu ya teman-teman cancel kokangnya wah bisa diletakkan di sebelah kanan bisa juga diletakkan di sebelah kiri ya teman-teman tinggal tergantung kalian sukanya taruh yang mana ya nah ini untuk popernya memang belum popernya lipat masih menggunakan popernya popernya L semuanya canggul seperti ini semuanya ya teman-teman setelan powernya ada di belakang sini nah ini udah di luar kalau diputar di sebelah kanan dia nampak kenceng powernya kalau diputar di sebelah kiri dia agak irit untuk powernya mantap sekali ya teman-teman hand gripnya menggunakan hand grip ori karet terus di bawah sini juga bisa dipasangin bipod ya teman-teman nah bisa dicopot dulu ini segitiganya railnya bisa dicopot ada rail bipodnya di sini atau bisa dipasang di belakang sini pun biasanya juga bisa ya tinggal dimajukan saja untuk ininya ya teman-teman seperti itu oke udah ini ya teman-teman sedikit penjelasan speknya sudah semuanya nah ini predator terbaru VX1 ya teman-teman versi yang pakai larus panjang tabung 500 cc ya seperti itu kalau yang mau bugel juga ada tabung 350 cc larusnya 50 cm oke ya teman-teman itu dia sedikit penjelasan speknya dan juga harga promonya ini untuk info pemesanan langsung saja hubungi nomor admin saya admin 123 saya yang pegang semuanya oke seperti itu saatnya kita kirik dulu ya perjumpaan kita di video kali ini saya Rizky Jambul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya oke salam satu laras salam satu opi salam cedar dari CVI Sudor toko senapan yang terbesar kedua di Indonesia ingat senapan angin ingat CVI Sudor